Ada dua kemungkinan, yang pertama itu gagal, yang kedua akan melakukan MCU untuk kedua kali. Jangan kalian mengkonsumsi yang namanya susu beruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semua? Halo, saya selalu berharap kalian ini selalu sehat dan diberikan banyak rejeki serta kesempatan agar memiliki kesempatan melamar pekerjaan di PT IWIP. Hari ini saya akan bahas pertanyaan dari subscriber saya yang sudah bergabung dan sudah terhubung dengan saya di via WhatsApp. Dia bertanya, Odet P. Papa, apakah ada cara supaya kita itu bisa lolos tahap MCU di klinik Wedabai? Sebenarnya untuk pertanyaan itu, saya sudah bahas di video saya kemarin, itu jauh-jauh hari. Tapi mungkin ada selingan informasi yang saya selipkan juga, sehingga tidak full dan tidak bisa disimak dengan baik. Makanya hari ini saya akan bahas khusus, ini untuk step by stepnya MCU supaya kalian itu bisa lolos. Dan seperti biasa, bagi kalian semua yang belum sempat subscribe ke channel Youtube saya, saya minta dukungannya untuk subscribe dulu, agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Jadi untuk beberapa hari kemarin itu saya minta maaf, saya jarang sekali membalas komentar lagi di postingan saya di Youtube. Karena di satu sisi saya juga ada kerjaan yang lain, dan saya juga agak sibuk. Di sini saya mau katakan kepada kalian semua, tahap MCU di klinik Wedabai itu sangat ketat. Jadi perlu hati-hati kalian saat mau melakukan MCU. Ada beberapa pengalaman dari subscriber saya itu kemarin sempat gagal MCU setelah saya menanyakan, apakah Anda melakukan hal ini? Mereka menjawab, iya, saya melakukan hal ini. Jadi otomatis itu tetap gagal. Kalau bukan gagal MCU, berarti kalian itu nanti akan dipanggil untuk MCU yang kedua. Apa penyebabnya? Nanti saya akan bahas. Ada juga yang mengatakan bahwa saya ini tidak sakit, saya sehat, kenapa saya bisa gagal MCU? Untuk pertanyaan yang itu, memang sudah ratusan kali orang bertanya kepada saya. Karena bukan hanya Anda sebenarnya yang gagal MCU, Pak. Kemarin juga ada subscriber saya itu yang memang lolos MCU. Padahal dia itu ada riwayat penyakit paru-paru. Tapi dia bisa lolos MCU, karena saya sudah memberitahukan informasi itu kepada dia. Jadi kalau kalian semua yang mau bertanya kepada saya di via WhatsApp, di bawah situ ada tombol gabung. Nanti klik saja, kalian akan terhubung bersama saya di via WhatsApp pribadi saya. Dan di sini tidak bosan-bosannya, saya akan ingatkan kepada kalian semua. Kalau sudah ditelepon oleh staff HRD untuk melakukan MCU, itu harus kalian datang tepat waktu. Itu sudah saya bahas di video saya kemarin. Jadi dari tahap MCU saja, kalian sudah tidak disipin waktu. Berarti saat kerja nanti, tidak tahu akan jadi seperti apa. Makanya di seleksi MCU itu, mereka selalu menyuruh orang itu pulang saja, kalau memang sudah terlambat. Apalagi sudah registrasi. Jadi kemarin itu yang saya bahas, kalau kalian ini yang memiliki nama awalannya huruf A, itu diusahkan lebih awal datang. Karena nama-nama itulah yang duluan akan diregistrasi. Pemanggilan nama untuk melakukan MCU itu berdasarkan abjadnya. Jadi contoh kalau Andi, berarti orang-orang yang memiliki inisial A, itu yang duluan mereka panggil. Jadi yang tanya kepada saya bahwa, Pak, bagaimana cara supaya kita itu bisa lolos MCU? Yo! Jadi kalau kalian itu sudah ditelepon oleh staff HRD di Tanjung Uli, untuk datang MCU nanti di tanggal sekian, dari beberapa hari itu kalian harus mempersiapkan fisik kalian. Harus sehat. Jangan dulu banyak begadang kalau malam hari. Karena itu juga dapat mempengaruhi tekanan darah. Kalau darah tinggi atau kurang darah, tetap kalian itu akan gagal MCU. Kalau kemarin itu saya sudah bahas sebenarnya tips bagaimana bisa lolos di pendengaran, mata, dan lain sebagainya. Itu kalian bisa cek videonya. Tapi hari ini juga saya memberikan informasi ini kepada kalian, karena sudah ada yang bertanya kepada saya tentang MCU ini. Selain kalian itu, jangan begadang di malam hari. Ya memang begadang itu di malam hari. Tidak ada begadang di siang hari. Kalau begadang di siang hari itu ada berumus. Berumus apa itu? Saban termopasang hampa angka. Stop jodolek. Kenapa pasang? Yang tadi itu saya katakan, kalau kalian yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh PT IWIP saat mereka telpon untuk datang MCU, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu gagal. Yang kedua akan melakukan MCU untuk kedua kali. Jadi setelah kalian pulang dari MCU di klinik weda bayi, pastikan nomor itu jangan dulu dinonaktifkan. Kalian pikir kalian selesai MCU dari klinik weda bayi pulang tinggal dengar hasil? Belum bos. Kalau ada kesalahan, hasilnya tidak valid. Itu kalian nanti akan disuruh balik lagi ke klinik weda bayi. Itu kayaknya yang sering SMS atau telpon itu Pak Yohanes. Itu di klinik weda bayi. Jadi pastikan baik-baik nomor HP, jangan dulu ngonibah, gatel kiri kanan kok telpon orang sabarang. Jadi pulang MCU ke bawah itu, tenang-tenang. HP tetap aktif. Kalau terhadap SMS atau terhadap telpon dari pihak klinik, berarti aman. Aman bukan berarti akan lolos MCU. Bukan. Berarti hasil MCU hari ini, kalian itu selesai. Tinggal dengar hasil. Dan paling banyak orang-orang ini yang bermasalah pada tekanan darah. Tekanan darah rendah itu tetap gagal yang saya katakan tadi. Satu yang saya mau katakan, ini untuk yang terakhir kalinya, dan mungkin ini adalah terakhir penyampaian saya dalam video ini. Jangan kalian mengkonsumsi yang namanya susu beruang. Kenapa saya katakan? Karena tidak mungkin beruang itu ada susu. Itu kan susu sapi itu. Cuma bagaimana dia bilang susu beruang? Bisa kah? Beruang ada susu. Jangan ramas beruang sampai susu ini. Ada sampai susu. Nggak mau cari beruang di Rusia sana. Jadi itu saya terpercaya kalau itu susu beruang. Beruang saja orang sana ada tako pada dekat, kok nggak mau peras sampai susu. Yang ada itu dia gigi panah, kok dia makan mantap-mantap. Saya sarankan kalian semua, kalau mau mengkonsumsi susu tersebut, itu contohnya 4 hari sebelum MCU, kalian bisa konsumsi itu pagi, siang, malam. Satu hari sebelum MCU itu stop minum. Jangan lagi minum. Karena tidak ada manfaatnya dan akan merugikan Anda saat melakukan MCU nanti. Contohnya kalau besok hari Anda mau MCU, malam ini Anda minum susu itu. Kalau susu nona ya, bolehlah. Yang tadi saya bilang, itu beruang pesusu itu. Entah betul itu yang tak ada itu beruang ada susu, kata-kata saya tahu lagi itu. Dantara mungkin itu beruang pesusu. Itu stop jangan minum. Kalau jangan minum nanti, itu bisa berpengaruh pada ya hasil. Rata-rata orang ini kan malam minum susu itu, paginya MCU, besoknya disuruh balik lagi MCU. Karena itu tadi, hasilnya tidak valid. Entah apa pengaruhnya itu, saya kurang paham sampai di situ. Itu adalah dokter peurusan dan pengalaman dari teman-teman saya kemarin juga seperti itu dalam grup WhatsApp saya. Mereka bertanya, Odet P. Papa, kita itu dari klinik, katanya harus balik ke MCU lagi. Itu ada apa kira-kira? Saya tanya, kalian yang ada minum tuh, susu toke itu. dan bilang, iya, Odet P. Papa, malam dan pagi saya ada minum. Hei, itu sebenarnya tidak bisa. Jadi, rata-rata, saya pes subscriber yang balik untuk MCU, ya itu tadi. Karena minum susu toke itu. Jadi stop sudah minum susu toke. Masih untung, hasilnya tidak valid. Tetapi kalau dia berpengaruh pada tekanan darah, dan lain-lain sebagainya, berarti akan gagal MCU. Jadi ada juga tata cara bagaimana supaya kalian itu bisa lolos. Yang tadi saya katakan, ada subscriber saya yang memiliki riwayat penyakit paru. Itu saya memberikan sedikit kisih-kisih kepada dia, sehingga dia ke klinik, dia bisa lolos MCU. Begitu. Jadi kalau tahu diri, saya ini ada riwayat penyakit. Contoh, asam urat, asam jawa, eh salah. Adakah asam urat? Coba. Sep urat ini asam ke manis nih? Terdak rasa apa-apa. Jadi itu namanya penyakit, asam urat. Jadi kalau kalian yang punya riwayat penyakit, itu ada tombol gabung, nanti kalian klik saja supaya kalian bisa terhubung dengan saya di via WhatsApp. Saya rasa informasi ini cukup dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye-bye.